Intro Brigadir Joshua alias Brigadir J tewas pada 8 Juli 2022 di rumah dinas mantan Kadif Propampolri Irjen Verdi Sambu di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan Setelah peristiwa tersebut skenario tembak-menembak antara Brigadir J dengan Barada Richard Eleazar alias Barada E dinarasikan ke publik Namun secara perlahan kejanggalan demi kejanggalan yang menyelimuti kematian Brigadir J terkuat Mengikuti kata hati Nurani dua anak buah sambu yang kini sudah jadi tersangka yakni Barada E dan Bripka Rikrizal alias Bripka RR akhirnya buka suara Mereka pun mengubah kesaksian dalam berita acara pemeriksaan Saat mengubah pengakuannya Bripka RR mengaku tak melihat Verdi Sambu menembak Brigadir Joshua atau Brigadir J Bripka RR menyatakan pada peristiwa 8 Juli 2022 itu dirinya hanya melihat Barada E yang melepaskan tembakan ke Brigadir J karena perhatiannya teralihkan setelah mendapatkan kontak via Handy Tolki dari Ajo dan Sambu yang lain Sementara itu Barada E menyebutkan bahwa Verdi Sambu turut menembak Brigadir J saat Brigadir J sudah jatuh tersungkur Perbedaan keterangan ini pun menjadi polemik tersendiri Untuk menguatkan keterangan dari para tersangka pada 5 September 2022 Barada E Bripka RR dan Kuat Ma'ruf diperiksa dengan menggunakan laya detektor atau alat pendeteksi kebohongan Pemeriksaan melalui laya detektor diharapkan dapat mengungkap apakah keterangan para tersangka benar-benar akurat ataukah bohong Pada saat menjalani pemeriksaan menggunakan laya detektor Barada E tetap konsisten dengan pengakuannya yakni ia melihat Verdi Sambu melepaskan tembakan ke arah Brigadir J Hal ini disampaikan oleh Kuasa Hukum Barada E Rony Talapesi pada 10 September 2022 Berdasarkan keterangan dari Direktur Tindak Pidana Umum Barisim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi hasil pemeriksaan laya detektor terhadap Barada E Bripka RR dan Kuat Ma'ruf menunjukkan bahwa mereka memberikan keterangan secara jujur Keterangan Barada E juga sejalan dengan video animasi rekonstruksi pembunuhan Brigadir J yang dibuat dan disebarkan oleh Polri Dalam video animasi itu tampak adegan Verdi Sambu melepaskan tembakan ke arah Brigadir J Namun drama antara para tersangka semakin membara Melalui kuasa hukumnya Sambu membantah apa yang disampaikan Barada E Di tengah silang sengketa para tersangka sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Brigadir J Keselamatan Barada E pun menjadi rentan Tak mau kecolongan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menyatakan pihaknya berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait penanganan berkas Barada E Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa Barada E mendapatkan hak sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir J Justice kolaborator memiliki hak agar berkas perkara dan penahanannya dipisahkan dengan terdakwa lainnya dan diperiksa paling akhir sebagai terdakwa di persidangan Koordinasi yang dimaksud ini adalah menyamakan persepsi menyamakan pandangan apa hak-hak seseorang yang diposisikan sebagai GC tentu kita harap antara penyidik kejaksaan dan LPSK bisa bersinergi dan untuk perlindungan perlakuan khusus dan penghargaan terhadap Marada E LPSK juga memastikan bahwa Barada E yang tengah ditahan di rutan Baris Krimpolri dalam kondisi aman dan mendapatkan penjagaan 24 jam LPSK menegaskan akan terus memberikan perlindungan terhadap Barada E untuk memastikan keselamatan jiwanya Peristiwa pembunuhan berencana Brigadir Joshua menyeret beberapa nama perwira tinggi di tubuh Polri hingga kini tercatat lima perwira Polri sudah dinyatakan dipecat dan tiga anggota kepolisian lainnya diberikan sanksi demosi siapa saja kah dan apa peran mereka dalam kasus tewasnya Brigadir J sesaat lagi di iNews Files Terima kasih telah menonton!